Yang kita peringati maulitnya pada malam hari ini Bukan sembarang manusia Tapi beliau adalah basyari Lakan basyari Seorang manusia Tapi tidak seperti manusia yang lain Kenapa? Saking sempurnanya Sempurna imannya Sempurna takwanya Sempurna ahlaknya Sempurna keperibadiannya Manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Memiliki muqisat dari Allah Yang paling dicinta menjadi kekasih Allah Itulah sebabnya para ulama mengatakan Ini bukan sembarang manusia Tapi merupakan basyari Lakan basyari manusia Tapi tidak seperti manusia lainnya Sudah Teristimewanya untuk Majlintikir sulawat Ratimul Akdas Yang dipimpin oleh guru kita Akhina Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Mubarak Sayyidul Mahbub Al-Habib Na'ufat Ibn Hidlus Al-Aqdás Hafidu'Allahu ta'ala wa B'A'ed Amin May tumpie Hayatih Amin Amin Wa lastly Pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya Nabi Besar Sayyidullah Muhammad Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diputus oleh Allah SWT sebagai rahmat untuk semesta alam sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran Karim wa ta'ala wa ma'arsalaka illa rahmatan lil'an Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diputus oleh Allah untuk segenap umat manusia bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Kuris, bukan hanya untuk anak dan keturunan beliau saja tapi untuk seluruh suku bangsa yang ada di dunia ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Karim wa ta'ala wa ma'arsalaka illa kafatanin nasi kasyiran wa natira Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang memiliki keperibadian begitu sempurna saking agungnya kesempurnaan perilaku dan akhlak Nabi Allah SWT memberikan kesaksian di dalam Al-Quran tentang kesempurnaan akhlak beliau dan ini merupakan syahadatun ilahiyah merupakan kesaksian ilahi yang bernilai sangat tinggi sudah dimana Allah yang akan dalam Al-Quran karim tentang akhlak kita punya Nabi wa ta'ala wa indaka la'ala hulukin adhi Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai uskuatun hasil bagi mereka orang-orang yang beriman yang yakin akan Allah SWT yang banyak berpikir semadhan sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran dan berpikir semadhan Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang wajib untuk kita tak arti secara muterah arti tak arti secara muterah apa saja yang diperintahkan Nabi wajib kita jalankan dan apa saja yang dilarang Nabi wajib untuk kita tinggalkan tanpa kompromi tanpa harus ada sedikit pun teraguan kalau Nabi sudah katakan haram ya haram kalau Nabi sudah katakan wajib ya wajib kalau Nabi sudah katakan halal ya haram sudah tidak ada tawar menakwa Allah nyatakan dalam Al-Quran tentang kewajiban kita untuk mentaatinya dan di ayat lain Allah menyatakan barang siapa yang tawar kepada Rasul berarti dia sudah tawar kepada Allah Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang ketahatan kepadanya kepatuhan kepadanya mengikuti ajarannya merupakan syarat muterah sebagai bukti cinta kita kepada Allah sekaligus merupakan syarat muterah untuk mendapatkan cintanya Allah artinya siapa yang cinta Allah dan ingin dicinta oleh Allah wajib untuk mengikuti Nabi itulah karena yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan al-Fakana ta'ala Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang manusia tapi beliau adalah masyarakat seorang manusia tapi tidak seperti manusia yang lain kenapa? saking sempurnanya sempurna imannya sempurna takwanya sempurna ahlatnya sempurna gepribadiannya manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah memiliki mu'isat dari Allah yang paling dicinta menjadi kekasih Allah itulah sebabnya para ulama mengatakan ini bukan sembarang manusia tapi merupakan basyari lakal basyari manusia tapi tidak seperti manusia lainnya sudah nah oleh karena itu sudah kita semua umatnya diwajibkan oleh Allah untuk mencintainya bahkan Nabi bersabda dalam satu hadisnya sudah dimana beliau mengatakan dalam riwayat lain artinya tidak sempurna iman seseorang diantara kamu siapapun orangnya sebelum dia menjadikan aku sebagai orang yang paling dicintai yang sudah dia kalau dia bisa mencintai aku lebih dari cintanya kepada dirinya sendiri kepada keluarganya kepada anaknya kepada kejua orang tuanya kepada manusia yang manapun itu merupakan tanda daripada kesempurnaan iman jadi kita wajib untuk cinta Nabi wajib untuk memberikan totalitas kecintaan kita kepatuhan kita ketaatan kita kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu semuanya semua yang ada di sini siap cinta Nabi siap cinta Nabi siap patuh kepada Nabi siap taat Nabi siap berat Nabi takbir Sallallahu Alaihi Wasallam